Intro Lapangan sepak bola desa Deku Puntang Kabupaten Cirebon menjadi lokasi tempat kejadian perkara. Sembilan bocah yang meminum miras oplosan hingga salah satunya meninggal dunia. Sejumlah saksi di TKP mengungkap bahwa para pelajar kumpul hingga pagi hari dalam keadaan tiduran berbaring di samping lapangan. Menurut warga setempat, lokasi yang gelap dan tak ada penerangan di malam hari membuat warga setempat tak bisa memantau sejumlah bocah yang sering kumpul sampai malam hari. Bahkan akses menuju lokasi kejadian sebelumnya telah ditutup dari dua arah oleh warga guna meminimalisir terjadinya hal yang tak diinginkan. Puncaknya pada Sabtu malam lalu, di lokasi ini sembilan bocah meminum miras oplosan hingga salah satunya meninggal dunia. Kejadian tersebut baru diketahui pada pagi harinya karena banyak bocah yang masih berkumpul di samping lapangan. Sampai warga setempat mendengar kabar ada korban bocah meninggal dunia akibat meminum miras oplosan. Benar, benar di sini di sebelah selatan pangan bola di sini, dekuk udang. Jam 5 subuh tuh masih rame di situ tuh. Punggung serame? Iya, masih rame. Malamnya sih soalnya nggak kelihatan sih rame-rame. Hingga pada bawa motor kan biasanya diadang di sini ya. Nggak boleh. Jangan diulangin lagi ya. Sampai heboh pisang. Kan warga sini juga kirain. Jadi nantinya dikira saya kan anak muda ikut-ikutan. Sama orang tua diomongin. Nggak pahit lah jaminin-mininan kayak gitu. Jangan sampai ke bawah-bawah lah. Sudah cukup buat pelajaran aja. Masyarakat setempat berharap adanya korban miras oplosan hingga meninggal dunia ini menjadi pelajaran agar tidak ada lagi korban miras oplosan di kemudian hari. Masyarakat juga mengaku resah dan meminta pihak terkait untuk bertindak dan rutin melaksanakan patroli.